Terima kasih Terima kasih Diresmikan pada 4 September 1984, pendirian kampus ini didasari oleh keputusan Presiden No. 41 tahun 1984 Universitas Terbuka adalah salah satu universitas negeri di Indonesia, mandiri dengan teknologi informasi, bebas uang bangunan dan uang pangkal Lebih fleksibel, bisa kuliah dan kerja, lebih efisien biaya dan waktu Kampus tanpa batasan, minimal SMA seberajet ya Kualitas terjamin dan terakreditasi Tunggu apa lagi? Yoga pun jadi bagian dari Universitas Terbuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian kenal semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Saputri Masih suah semester 2, prodi manajemen dari Universitas Terbuka Penderlampung Teman-teman semuanya, tau gak sih apa itu Universitas Terbuka? Jadi Universitas Terbuka itu adalah salah satu perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia Yang menerapkan sistem belajar secara terbuka atau belajar online Dan tau gak sih teman-teman, kelebihan dari Universitas Terbuka itu? Kelebihan yang pertama yaitu sistem belajarnya itu singkat Hanya 8 minggu aja per semesternya Sehingga fleksibel juga waktunya Dan kita bisa atur kapan aja kita mau belajar dan kapan kita mau kuliah Karena waktunya juga fleksibel, jadi kita bisa kerja dan tanda kuliah juga Kelebihan lainnya yaitu biaya kuliahnya juga terjangkau Selain itu di UTE hanya ada UTE aja loh Jadi tidak ada UTE Dan kita bisa gunakan waktu belajar kita secara insentif Tentu berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 terobosan bagi para milenial untuk melanjutkan kuliah karena sistem perkuliahannya yang jarak jauh dan bisa juga kita sambil bekerja dan Universitas Terbuka membuka secara lebar untuk para warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan dimanapun berada karena Universitas Terbuka itu flexible dan juga bisa sambil berkarir. Maka dari itu saya memilih Universitas Terbuka untuk saya melanjutkan kuliah Untuk mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru di Universitas Terbuka sangatlah mudah Teman-teman tinggal buka laman tiadotut.ac.id Selanjutnya 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 Dan teman-teman resmi menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Terima kasih telah menonton! 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 Hai, nama ku Reda. Aku adalah mahasiswa Universitas Terbuka jurusan ilmu komunikasi semester 7. Selain itu juga, aku memiliki kewajiban sebagai karyawan di salah satu SPBU di daerahku. Bekerja sambil kuliah mungkin bukan pilihan banyak orang. Namun bagi aku pribadi, dengan kemudahan yang diberikan Universitas Terbuka, aku berkeyakinan dua kewajiban ini akan berjalan beriringan dengan baik. Disiplin adalah kunci utama keberhasilan bekerja sambil kuliah. Semua orang berhak mendapat pendidikan setinggi mungkin. Jika pekerjaan sebagai hambatannya, namun dengan berkuliah di Universitas Terbuka adalah solusinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!